Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Dem Mulya. Pemirsa Pembahasan RUU Jaminan Produk Halal Terhambat. Hambatan utama yaitu adanya perdebatan antara MUI dengan pemerintah terkait siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal. Pemerintah mendapat bahwa badan pengawas obat dan makanan dapat memuji suatu produk agar dinyatakan halal atau tidak halal. Hasil uji BEPOM nantinya akan diperkuat dengan audit halal. Selain itu, pemerintah akan memperlakukan sertifikasi halal secara sukarela, sehingga tidak membebankan usaha mikro. Selain mengatur mengenai lembaga yang akan mengeluarkan sertifikasi halal, RUU ini juga akan membahas tarif yang akan dimasukkan kekas negara melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara pembahasan bergulir di DPR, pemerintah meminta sertifikasi halal yang selama ini dilakukan MUI ditertibkan. Meskipun pendapatan MUI dari biaya sertifikasi halal tidak wajib dilaporkan ke pemerintah. Jadi ada sejumlah pasal yang masih dalam perdebatan antara Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama tentang pencatatan produk halal ya.